Masuk di berita pertama ini, ini ado tentang Karhutlan. Jadi RH alias RM 47 tahun warga RT 19 Parit 6, Simpangkeroh, Desa Sungai Baung, Kecamatan Pengabuan. Berhasil diamankan jajaran kepolisian Polres Tanjap Barat pada minggu sekiranya pukul 3 sore. Di area kanal D611, Desa Sungai Baung, akibat melakukan pengancaman terhadap petugas Karhutlan. Nah, jadi RH alias RM terancam hukuman 1 tahun penjaro. Orang ditegur supaya jangan melakukan pembakaran hutan, malah melakukan ancaman terhadap petugas. Kayak mana beritanya? Ini dia. Akibat mengancam petugas Karhutla, RH alias RM terpaksa mendekam di balik jeruji tahanan Kapolres Tanjap Barat karena mengancam petugas menggunakan parang ketika petugas Karhutla ingin menuju lokasi kebakaran lahan. Dalam keterangannya, Kapolres Tanjap Barat AKBP Padli menjelaskan penangkapan RH alias RM berdasarkan laporan polisi LP garing B garing 53 garing 8 Romawi garing 2023 garing SPKT garing Polres Tanjap Barat garing Pol Dajambi tanggal 6 Agustus 2023 oleh korban sebagai terlapor. Dari laporan tersebut, jajaran Polres Tanjap Barat berhasil mengamankan tersangka RH alias RM pelaku tindak pidana pengancaman menggunakan senjata tajam. Pengancaman tersebut dilakukan tersangka kepada pelapor pada hari Rabu 2 Agustus 2023 sekitar pukul 10.25 di kanal D611 Desa Sungai Baung. Modus operandi yang dilakukan tersangka ialah menjegat alat berat yang hendak membuat embung air di lokasi kejadian dengan cara mengancam pelapor menggunakan sebilah parang agar pelapor menghentikan pekerjaan dan mengusir pelapor dari lokasi yang diklaim tersangka sebagai milik kelompoknya atau masuk kelompok tani wa janggut. Terhadap pelaku disangkalkan dengan pasal 335 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 1 tahun penjara. Waktu kejadian pengancaman terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 10.25 di kanal D611 Desa Sungai Baung, Kecamatan Parabuan. Kemudian untuk waktu dan tempat penangkapan daripada tersangka, kami amankan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 di area lahan. Diketahui bahwa tersangka bersama kelompoknya melakukan tindak pidana pembakaran lahan dengan dalih untuk menyugurkan tanah di area WKS yang telah diklaim sebagai lahan milik kelompoknya. Selain itu tersangka RH alias RM ini juga merupakan residivis dengan kasus perambahan hutan. Laporan polisi yang kami terima dari korban, kemudian tim melaksanakan pendidikan dan kami dapat informasi bahwa tersangka RH atau RH ini berada di lahan yang berada di Parikna, Distrik 611. Kemudian kami bergerak bersama pekerjaan yang lain dan selalu melaksanakan penangkapan. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!